Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat untuk siswa-siswi seluruh Indonesia terutama siswa-siswi MTS Almanar berikut merupakan video pembelajaran untuk mata pelajaran IPA kelas 8 dengan materi yang berjudul gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar berikut merupakan pembelajaran dari pertemuan pertama pada pertemuan pertama materi yang akan kita bahas yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar materi ini untuk kelas 8 semester gasal mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi lebih lancar dan bermanfaat oke kita lanjutkan pembelajaran pertama yaitu tadi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar maka ada kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu KD31 dengan KD41 yang pertama yaitu KD31 menganalisis gerak pada makhluk hidup sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak KD41 menganalisis gerak pada makhluk hidup sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat memahami konsep menganalisis mengelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan tiga tiga materi yang pertama gerak lurus kedua gaya ketiga hukum 1 Newton keempat hukum 2 Newton gerak lurus berikut merupakan gambar dimana sebuah mobil balap melaju secara cepat oke coba kita pikirkan kemarin atau coba kalian ulangi lagi ingat kembali apakah kemarin kalian keluar rumah jika keluar rumah sudah pergi kemana saja berapa jarak yang sudah kamu tempuh selama perjalanan kemudian jika kemarin kamu berangkat ke suatu tempat misalnya tempat bimbel jarak dari rumah ke tempat bimbel adalah 2 km setelah bimbel selesai kamu kembali pulang ke rumah dengan menempuh jarak 2 km nah sekarang berapa jarak perjalanan yang sudah kamu tempuh ayo dipikirkan dan berapa perpindahan yang sudah kamu tempuh oke kita bahas jadi jika jarak dari rumah ke bimbel tadi 2 km lalu kamu kembali pulang ke rumah dengan jarak 2 km berarti kamu sudah menempuh jarak 4 km yaitu 2 km dari rumah ke bimbel dan 2 km dari bimbel ke rumah perpindahan yang sudah kita lakukan adalah 0 km karena posisi awalnya dari rumah dan posisi akhirnya di rumah jadi apa perbedaan jarak dengan perpindahan? oke jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan memperhitungkan lintasan awal dan lintasan akhir pernah dengar global position system atau GPS? mungkin pernah ya apalagi kalau kita mencari dana lokasi suatu alamat yang kita tidak tahu keberadaannya atau jalannya disini ada tampilan speedometer dimana tertulis 75 km per horse atau artinya 75 km per jam saat kita berkendara menggunakan mobil terkadang kita membutuhkan GPS dalam membantu kita untuk mencari suatu tempat selain itu GPS berfungsi untuk menginformasikan posisi kecepatan arah dan waktu secara akurat saat mobil melaju terdapat keterangan kelajuan mobil yang tampil pada GPS seperti yang terlihat di gambar menunjukkan kelajuan mobil 75 km per jam tahukah kamu artinya apa? mobil tersebut melaju dengan jarak tempuh 75 km per jam oke jadi jika dilumuskan V rata-rata sama dengan S2 dikurang S1 per T2 kurang T1 atau sama dengan segitiga itu dibaca delta ya delta S per delta T dimana V di garis atas atau V rata-rata atau kecepatan rata-rata yang dalam satuannya meter per sekund kemudian delta S yaitu perubahan atau perpindahan berarti S2 dikurang S1 atau S akhir dikurang S awal atau perpindahan awal perpindahan akhir dikurang perpindahan awal kemudian kemudian delta T delta T perubahan atau interval dari waktu dimana T2 dikurang T1 dimana T2 ini T akhir dikurang T awal waktu akhir dikurang waktu awal interval waktu yang diperlukan dalam satuan sekund jadi tadi ingat ya V rata-rata sama dengan S2 atau jarak akhir dikurang jarak awal per waktu akhir dikurang waktu awal atau boleh disingkat sama dengan delta S perubahan atau perpindahan per delta T atau interval waktu yang diperlukan oke lihat disini ada gambar dipercepat dan diperlambat perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu merah dan mendekati lampu merah kalau dia menjauhi lampu merah eh kalau dia mendekati lampu merah dia diperlambat ya kalau dia sudah hijau atau menewati lampu merah maka dia dipercepat kemudian disini ada lampu merah di mobil saat kita menaiki mobil kecepatan mobil kadang dipercepat dan diperlambat kecepatan mobil dipercepat saat menjauhi lampu lalu lintas namun saat mobil mendekati lampu lalu lintas kecepatan mobil diperlambat percepatan atau perlambatan mobil tersebut dapat diamati dengan menggunakan namanya speedometer mungkin yang punya sepeda motor tau juga ya karena di sepeda motor juga ada speedometernya percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut percepatan dapat didefinisikan atau percepatan disimbolkan dengan A A sama dengan VT dikurang V0 per T dimana keterangannya A adalah percepatan dengan satuan meter persekon kuadrat dimana V0 sama dengan kecepatan mula-mula satuannya meter persekon VT kecepatan akhir satuannya tetap meter persekon T adalah waktu satuannya sekon jadi percepatan tadi dilamakan dengan A VT kecepatan akhir V0 kecepatan awal contoh soal saat mendekati lampu lalu lintas mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau sama dengan 20 meter persekon dikonvensikan diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel satu-satu lihat perubahannya dimana V0 20 meter per sekon T sampai 5 sekon dimana yang masih awal 20 kemudian turun jadi 16 turun jadi 12 turun jadi 8 4 dan 0 kemudian diketahui V0 sama dengan 70 pengelesaian ya diketahui V0 sama dengan 72 km per jam atau sama dengan 72.000 meter per 3600 sekon atau sama dengan 20 meter per sekon dimana Vt atau kecepatan akhir dia tadi bernilai 0 meter per sekon delta T nya 5 sekon maka A sama dengan maaf sorry A sama dengan delta V per delta T sama dengan 20 dikurang 0 20 tadi di V0 nya kurang V akhirnya 0 waktunya 5 sekon maka 20 dikurang 0 20 per 5 jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon itu hasilnya ya oke kita masuk ke hukum Newton hukum Newton ada 3 yang pertama hukum ke 1 Newton jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton and Newton maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam dimana resultan gaya F itu gaya tanda sigma ini resultan artinya jumlah gaya sama dengan 0 dimana contoh penerapan hukum Newton 1 dapat kamu amati apabila kamu sedang dalam kendaraan yang sedang bergerak kemudian direm secara mendadak maka badan kamu akan terdorong ke depan itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju contoh lainnya dapat kamu amati apabila kamu sedang duduk pada kendaraan yang diam kemudian bergerak secara mendadak maka badan kamu akan tersentak kebelakang itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap diam jadi resultan dimana hukum 1 Newton itu berbunyi jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam sigma f sama dengan 0 berikutnya yaitu hukum kedua Newton yang berbunyi jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda maka benda tersebut akan mengalami percepatan dimana sigma atau resultan gayanya f gaya sama dengan m per a oke masa dikali percepatan a tadi percepatan m itu masa penerapan hukum Newton kedua dalam kehidupan sehari-hari mobil dengan muatan masa lebih sedikit akan mengalami percepatan yang lebih besar daripada mobil dengan muatan masa lebih banyak seseorang mendorong meja bermasa kecil dan meja bermasa besar nilai percepatan yang timbul lebih besar terdapat pada meja bermasa kecil daripada meja bermasa berat karena kan gampang didorong jadi percepatannya jadi semakin kecil seseorang memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat untuk besar daya dorong atau gorong yang sama oke lanjutkan yaitu yang ketiga hukum ketiga Newton jika ada gaya aksi yang bekerja pada benda satu ke benda dua maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda dua ke benda satu dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan dimana gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi jadi ada aksi maka ada reaksi oke ini latihan soal ya jadi latihan soal ini kalian catat di buku latihan kalian kemudian dikerjakan oke ini ada arahannya tulis soal dan jawabannya pakai cara di buku tulis kemudian foto upload foto di tugas kelas IPA Air Learning batas pengiriman hanya sampai jam 18 atau jam 6 sore dimana hanya dua soal ya sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya mencapai 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekund maka percepatan yang dialami mobil tersebut adalah latihan yang ditanya percepatannya yang kedua buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya jika percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekund berarti kecepatan yang ditanya berarti V oke oke demikian video pembelajaran tersebut jangan lupa dikerjakan tugasnya tetap semangat dan intinya tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih